Intro Welcome to Podcast Tema Talk Penggunaan kawat gigi pada anak, amankah? Pada hari ini, Jumat 8 September 2023 Bersama saya, Lisra Efaini Nenggolan Dan biar lebih akrab, bisa dipanggil dengan Misrara Baik, Podcast kali ini kita akan membahas tentang penggunaan kawat gigi pada anak Mungkin tidak hanya penggunaan kawat gigi ya Tapi banyak hal yang berhubungan dengan ortodentik Jadi, kesehatan gigi dan rahang yang baik merupakan aspek yang penting Jadi, salah satu aspek penting dalam perkembangan anak Nah, salah satu metode ortodentik yang umum digunakan untuk memperbaiki posisi gigi dan rahang pada anak Adalah penggunaan kawat gigi Nah, tujuan utamanya adalah mungkin salah satunya untuk menciptakan gigitan yang sehat Estetis dan fungsi yang baik Nah, di podcast kita sore hari ini Kita akan mengupas tuntas Akan membahas mengenai Mengapa sih anak itu memerlukan kawat gigi Mengapa sih anak itu perlu perawatan seputar gigi Dan kira-kira jenis kawat yang digunakan misalnya itu sama enggak dengan yang dewasa Atau perawatan apa sih sebenarnya yang diperlukan anak itu Dan peran serta orang tua dalam mendukung perawatan gigi anak Dan yang paling penting sebenarnya mulai dari umur berapa Treatment kawat gigi atau perawatan gigi bisa kita aplikasikan ke anak kita Karena itu, Stella Maris sudah mengundang narasumber yang kredibel dan ahli di bidangnya Untuk menjawab semua pertanyaan moms and dads seputar penggunaan kawat gigi pada anak amankah Jadi tidak perlu berlama-lama lagi Langsung saja kita ngobrol bersama dengan dokter gigi Renaldo Guru Dokter gigi dari Audi Dental Clinic Biasa dipanggil dengan dokter Aldo ya? Iya Oke, baik Sebelumnya saya ingin memberitahu Kalau kita ada giveaway Berupa e-voucher Potongan harga Rp. 500.000 Khusus treatment kawat gigi atau ortodenti dari Audi Dental Clinic Untuk audiens dengan pertanyaan terbaik dan tentunya yang beruntung Jadi bagi parent dan semua peserta podcast yang mau tanya Langsung saja Tanya ketik di chatroom dengan format Nama, nomer telepon, domisili dan pertanyaannya Baik Tanpa menunggu berlama-lama lagi Mungkin ada yang baru join dan tadi belum sempat mengenal narasumber kita yang satu ini Kita kenalan lagi ya Dan mungkin lebih lengkapnya dokter Aldo bisa memperkenalkan diri nih Apa panggilannya dan perjalanan pendidikan dan karir sampai sekarang menjadi seorang dokter gigi di Audi Dental Clinic Selamat siang Misrara Selamat siang dok Selamat siang Stella Marian Yes Kita panggil Stella Marian Yes Stella Marian Terima kasih sudah mengundang saya dan perwakilan dari Audi Dental Nama saya Renaldo Guru Spesialis Hortodonti Saya S1 di Universitas Air Langga, Surabaya Terus tahun 2015 saya mengambil Spesialis Hortodonti di UI, Universitas Indonesia Saya praktek di Audi Dental Sekarang 4 cabang Di Ganding Serpong, BSD Tangerang City Sama di Greenville Oke Gitu Kalau yang paling deket dari sini, dari Stella Marian Berarti yang di Ganding Serpong ya? Iya, Audi Dental Gading Serpong Di Ruko Alexandrit Di Alexandrit itu setiap hari apa nih dok? Sabtu sore Wah Sabtu Ternyata dokter gak malam mingguan Tapi justru mau ke klinik di hari Sabtu ya Oke Dok Selama dokter mungkin berkari nih Kira-kira pencapaian terbaik selama menjadi dokter gigi apa nih dok? Kalau ditanya itu bingung juga sih Tapi ya pasti kita sebagai dokter gigi tuh Terutama Oktodonti tuh Kalau melihat progres pasien itu membaik Itu saya anggap pencapaian terbaik sih Oke jadi semua kasus yang bisa ditangani Ya dilakukan dengan terbaik lah gitu ya intinya ya Baik Tadi dokter kan tadi di 4 klinik ya Tapi kalau Audi Dental Clinic sendiri Ini lokasinya dimana aja ya dok? Audi sampai tahun ini tuh Kalau saya gak salah ada 28 cabang Oke banyak juga ya Iya sampai Bandung, Semarang, Surabaya Oke Nah dok tadi kan kita ngomongin ortodenti ya Kan orang awam nih kayak aku taunya Seputar ortodenti ya kawat gigi Ternyata enggak ya dok? Jadi kasus-kasus apa aja sih yang berhubungan dengan kesehatan gigi yang dokter tangani? Sebenernya kalau kita ngomongin ortodenti itu bukan hanya kawat gigi Kawat gigi itu cuma alat aja Oke Jadi ortodenti itu kan dari bahasa latin Ortos sama donsia Ortos itu artinya merapikan Donsia itu gigi Jadi sama kayak ortopedi itu dari ortos sama pedia Ortos itu merapikan Tapi pedia itu jadi anak sebenarnya Tapi karena background ortopedi itu dari anak Tapi sama merapikan tulang misalnya Kalau kita donsia merapikan gigi Jadi kawat gigi itu Salah satu Salah satu aja Metode untuk merapikan gigi Betul iya Oke oke Baik Jadi kalau kira-kira apa aja sih dok Kalau untuk ortopedi itu Maksudnya untuk Ortodansia Oh si Ya Ya untuk merapikan Selain kawat gigi nih Kan karya aku sendiri mungkin taunya cuma kawat nih Kita banyak sih ada aligner Bisa aligner Terus lingwal Rekat Terus fungsional appliance Alat lepasan Macem-macem Jadi tergantung dari hasil diagnosa Betul Dari pemeriksaan ya Jadi gak bisa langsung datang ujuk-ujuk Saya pasang kawat nih gitu Jadi nanti dokter yang akan mendiagnosa Ini perlu pasang kawat Atau ini perlu apa gitu ya Oke Menarik ya Baik Saya mau mengingatkan kembali Bagi yang ingin bertanya dengan dokter Aldo Dari dokter gigi Audi Dental Clinic Mengenai topik pada hari ini Jangan lupa Ketik pertanyaan di chatroom dengan nama Nomor telepon Domicili dan pertanyaan Karena Kita akan ada giveaway Berupa e-voucher potongan 500 ribu Jadi lumayan banget ya dok 500 ribu udah langsung bisa motong Kalau kita treatment kawat gigi Di Audi Dental Clinic Lumayan loh 500 ribu Baik kita mulai ke session selanjutnya nih Dok kalau kawat gigi sendiri dok Itu sama gak sih yang digunakan Kawat orang dewasa terhadap kawat gigi Anak-anak gitu Dan kenapa Anak itu perlu kawat gigi Kondisi seperti apa Oke sebenarnya Kalau dibilang Kapan anak Ya itu tadi yang saya cerita Misrara Iya Mungkin lebih tepatnya kapan Anak memerlukan perawatan Ortodonti ya Karena Kawat gigi itu bagian aja Bukan Berarti ortodonti itu harus kawat gigi Jadi Nah ini Lumayan susah sebenarnya Pertanyaan ini Kapan anak memerlukan perawatan Ortodonti Karena Dokter-dokter sendiri ini Ada Kita bilang ada yang beranggapan Bahwa Perawatan ortodonti itu Baiknya pada saat gigi permanen Udah tumbuh semua Iya Jadi kalau kita Bilang Cycle of life ini kan Pertama ada Teen Ada sorry Ada anak-anak Terus teen Kemudian anak adult Iya Jadi ada yang beranggapan bahwa Perawatan ortodonti itu Baiknya pada waktu Teen Waktu gigi permanen Udah Siap semua Orang lebih umur 12-an Tapi ada juga Yang Menganggap bahwa Boleh Pada anak-anak itu Dilakukan perawatan Ortodonti Nah ini Sebenarnya kita Case by case Gak bisa Kalau Dari konsensus Yang ada sendiri Itu kita lihat dari Evidence based medicine Evidence based itu Jadi jurnal itu Kita kumpulin Kita saring Kemudian kita ketemu Itu jawabannya Jadi mungkin Bisa ditampilin dikit Gambar-gambar itu Boleh-boleh Mungkin saya prolog sedikit ya Misrara Ini kebetulan Kemarin saya lihat-lihat Webnya itu Saya terus Wah keren banget ini Stella Maris Terus website itu kan bergerak Dan ternyata Foundernya juga Dokter Gigi ya Betul sekali Nah ini juga Ada kesamaan Stella Maris Dengan klinik Audi ini Foundernya sama-sama Perempuan juga Oke Iya Gitu Terus Bisa Gambar berikutnya Nah ini ya Ini founder Stella Maris Sama Foundernya kita Klinik Next Nah ini juga kan Saya baca tertariknya Stella Maris ini Sekolah pertama ya Di Indonesia Yang merahkan Sistem ISO ini Dan klinik Audi itu juga Klinik pertama Dan terbesar Dengan dokter gigi Spesialis Jadi dokter gigi kita Sekarang ada 500an Jadi sama-sama Pertama nih Misrara 500 di 28 Cabang Cabang oke Nah ini saya lihat Websitenya Terus saya lihat Giginya bagus semua nih Stella Maris Jadi gini mis Sebenarnya kalau kita lihat Perawatan ortodonti ini kan Menarik karena Orang ini zaman sekarang ini Sangat memperhatikan Aspek beauty Gitu Sampai Ada lagu Itu Yang nyanyi Sia Nyanyi Sia itu Judulnya You Never Fully Dress Without Smile Jadi banyak banget Quote-quote tentang smile ini Kayak smile like you mean it Banyak banget Karena Dan kalau baca buku Malcolm Gladwell itu David versus Goliath Itu dia bilang bahwa Kita bisa melihat Istilahnya Status seseorang itu Dari giginya Gitu First impression First impression Iya Dan Banyak penelitian juga Menunjukkan Kalau orang yang giginya itu Rata atau rapi Itu Kemungkinan Diterima pekerjaan itu Lebih besar Dibanding Orang yang giginya Berantakan Mungkin itu Persepsinya bahwa Orang dengan gigi yang rapi itu Lebih memperhatikan Kesehatan Lebih bersih Mungkin begitu Nah kembali ke Perawatan ortodonti Pada anak Jadi Bisa berikutnya Lanjut Nah ini yang tadi ya Lanjut lagi Lanjut Ini yang saya bilang Nah Perawatan ortodonti itu Tidak hanya merapikan gigi Tapi juga Berpengaruh pada Estetik wajah Rahang ya dok Betul rahang Jadi bisa lebih kurus ya dok Bisa Bisa Soalnya kelihatan banget nih dok Kalau digambar ini kan Betul Ini bukan operasi plastik Tapi ini kasus Kalau kita bilang di ortodonti itu Biomaxillary protrusion itu Tongos Yang itu Sebenarnya karakter orang Indonesia Iya Nah itu dengan Dimundurin giginya itu bisa Membuat profil mukanya itu Lebih masuk Betul Jadi Ortodonti itu tidak melulu digigit Tapi juga berpengaruh pada wajah Oke Bisa lanjut Nah selain wajah Juga sistem pengunyahan Jadi kalau Gigi atas dan gigi bawah gitu ya Betul Kalau orang giginya itu Tidak beraturan kan Otomatis pengunyahannya itu Tidak rata Atau mungkin Bisa Lebih gampang Berlubang Misalnya Berdesakan begini Makanan lebih sering Nyantol Itu begitu Nah lanjut Nah ini yang saya bilang Itu ada Tiga fase sebenarnya Di perawatan Ortodonti itu Anak Child Teen Sama adult Nah pertanyaannya kan Kapan Waktu yang tepat Jadi kalau kita lihat Asosiasi ortodonti di dunia Contohnya kayak Amerika Amerika Association of Orthodontic Mereka menyarankan Itu umur tujuh tahun Tujuh tahun Tujuh tahun Tujuh tahun itu kan baru kayak Lepas Betul Kita bilang mixed dentition Tapi bukan berarti itu harus langsung dirawat Tujuh tahun itu untuk Konsultasi ke ortodonti Kalau kita lihat British Association Itu dia bilang Ortodonti itu bisa dimulai Umur 12 atau 13 Atau kalau ada Kasus khusus Mungkin boleh datang Untuk konsultasi Australia sama Dia menyarankan umur 8 Itu untuk konsultasi dulu Jadi mungkin slide selanjutnya Terus Nah terus Nah ini yang saya ceritain tadi Lanjut Nah setelah konsultasi itu Ada 3 Outcome nya Miss Rara Jadi yang pertama adalah Tidak diperlukan perawatan apapun Jadi bukan berarti Anak itu konsultasi ke ortodonti Itu pasti dirawat enggak Belum tentu ya Belum tentu Jadi yang pertama itu Kita bisa melihat Oh tidak perlu apa-apa Ini mild case Atau nanti dengan pertamanya umur Itu bisa membaik Seperti contohnya Ugly duckling stage Itu Yaitu gigi depannya ada space Jarang-jarang gitu Jarang-jarang Nah itu normal Normal Jadi dengan bertambahnya umur Nanti akan rapat sendiri Itu salah satu contohnya Kemudian Outcome kedua Kita mungkin bilang bahwa Perawatan mungkin diperlukan Di waktu mendatang Tapi bukan sekarang Apa yang ketiga Ini harus dilakukan sekarang Saat Saat ini juga Jadi mungkin gambar berikutnya Jadi Nah ini yang saya bilang tadi Bahwa orto itu Bukan hanya kawat gigi Ada alat lepasan Ada bracket Ada plastik Cliner Ataupun lingual braces Selanjutnya Nah Kalau kita ngomong perawatan Pada anak Itu Kita harus ngomong Ada pro Ada kontranya Ada pro Ada konsnya Jadi Pro nya itu adalah Bahwa Salah satu Indikasi perawatan Dini Itu misalnya Giginya tonggos banget Itu terjadi Bisa resiko Resiko Kalau anak kecil Apalagi laki Lari-lari-lari Ketatap Nah ini contohnya Patah Iya itu salah satu Jadi Atas itu bisa dilakukan Perawatan Lebih dini Atas consideration Yang kedua Tulangnya lebih lunak Jadi kalau orang Yang masih umur Sepuluh Itu Pergerakan kalginya Cepat sekali Kalau kita mau menggerakkan Itu salah satu Kelebihannya Tapi ada juga Kekurangannya Bisa lanjut Nah Kekurangannya Ini karena Manusia kan bertumbuh terus Misalnya Miss Anaknya Umur 8 Dipasang kawat Cameh misalnya Bawanya lebih maju Oh iya Iya bawanya lebih maju Dipasangin kawat Biar Sejajar Nah ya biar benar Nah Tapi kan Setelah itu masih ada growth Satu umur 18 Masih bertumbuh Nah betul Nah ini bisa berubah Jadi itu Jadi salah satu Disadvantagenya adalah Mungkin kita butuh Perawatan kedua Waktu dia Teen Jadi keluar biaya lagi Keluar Waktu habis lagi Nah itu salah satu Kekurangannya Jadi tidak melulu Bagus Ada juga Disadvantagenya Yang kedua Masalah Emosional Karena Kalau kita bayangin Anak umur 8 Itu belum punya Responsibility Dia lari 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 Ini barang Taruh sini Nah Hilang Sama misalnya Dia pakai eyeliner Dia pakai Lari-lari Ketemu-teman Taruh Hilang Nah itu yang kita harus Perhatikan Jadi Kalau kita melihat Misalnya Oh ini kayaknya Anaknya belum bisa Belum waktunya Jadi tidak Tidak perlu Sebenarnya Terlalu guru-guru Nah kita di Audidental Itu juga Diajarin Dokter itu harus Ada sisi Humanismenya Jadi Pasien itu Bukan komoditi Jadi tidak bisa Kalau tiba-tiba Datang Duk Poseng Duk Pokoknya Paseng Jadi Benar-benar Harus ada Diagnosa Betul Kita melihat Case by case Oke Lanjut Nah ini contoh Yang saya bilang tadi Kelemahan Dari Perawatan terlalu dini Salah satunya Ini ada Twin Kembar Ini di Jepang Dari jurnal Amerika ya Ajodo Jadi Pasien pertama ini Dirawat Rahang atasnya Dimajuin Misalnya dirawat Lebih dini Di umur 9 Yang pasien kedua ini Twinnya dia Kembarannya Itu dibiarin aja Lanjut Nah ini Lihat kondisi giginya Hampir sama Yang misra Mirip banget Ini Pada umur 9 tahun Lanjut Nah ini Nah ini Kita lihat ya Pasien pertama ini Twin ini Dia udah dirawat Di umur 9 Yaitu dengan Gigi atasnya itu Dimajuin Karena dia camah Bawanya lebih maju Yang Kembarannya Ini tidak diapapain Dibiarin aja Jadi lanjut Nah ini Nah ini Lihat Yang pertama itu Giginya udah benar Yang kedua Masih begitu Lanjut Nah ini Tapi pada Waktu pasien ini Kurang lebih Umur 15 Nah ini Mulai catch up Rang bawahnya Mulai maju lagi Jadi dirawat Ulang Begitu Nah lanjut Nah sampai Umur 20 tahun Ternyata Sama-sama aja Hasilnya Dengan yang dirawat Lebih Lebih dini Sama di usia Udah dewasa Betul Ternyata hasilnya Bisa sama dong Bisa sama Sedangkan yang di awal kan Anaknya harus Saat Kembarannya Main-main Dia udah harus Ya agak Tersiksa gitu loh Jadi Ya ini yang harus Diperhatikan Gak selalu Kan Orang tua sekarang Baik-baik Wah ini Pasang kawat Nah takutnya Ya saya gak Anu tapi Kalau Kalau bisa itu Masultasi ke Ortodonti Kalau bisa di Audidental juga Oh iya Temu Dr. Aldo Yang Pumanis ya Maksudnya yang Tau nih Ini perlu apa enggak Betul Harus pasang Harus apa kan juga ya Iya Jadi ya itu Kita harus lihat dulu Yang tadi saya bilang Dari emosional Anaknya Atau kebutuhan Keluarganya Gimana Atau misalnya Ini contoh aja ya Misrara Misalnya Anak ini sering dibully Nah itu kita boleh Kita pertimbangkan Iya nangis Betul Itu boleh dong Boleh Kita boleh pertimbangkan Ini harus nih Anak ini Karena mempertimbangkan itu Iya Daripada kena mental Kita boleh Itu salah satu Pertimbangannya Oke Begitu misrara Iya Ada lagi mungkin dok Gambar-gambar yang lain Nah ini kan Kita bilang di orto Itu malah Klusi Atau gigi berjejal Itu bukan macam-macam Ada yang rahang atasnya Kecil Ada yang rahang bawahnya Kecil Macam Variasinya banyak sekali Nah ini yang saya cerita tadi Jadi dari evidence base Itu Ini bisa disimpulkan Kasus yang membutuhkan Early treatment Itu yang Seperti ini Bisa dilanjut gambarnya Nah ini contohnya Kasus banyak sekali nih Tapi tidak semua ini Perlu dirawat Ini usia gigi Usia berapa nih 6 sampai 8 Iya Nah ini belum tentu Semua harus dirawat Itu jadi Karena gigi ini kan kompleks Jadi kalau saya cerita terlalu Ini juga Akan panjang sekali Jadi Yang secara Evidence base Yang kemungkinan besar Harus dirawat itu Bisa gambar berikutnya Nah ini Kita bilang ini Tonggos Rang bawahnya Melesek Atasnya maju Jadi Iya Tonggos Nah ini secara Evidence base Ini Lebih baik dirawat Dini Jadi kita bisa Kita pakai namanya Twin block Bisa lanjut Nah ini Twin block Dia akan merangsang nih Rang bawahnya Buat Catch up Maju Nah ini Sudah diteliti Di Inggris Ini sudah terbukti Berguna Begitu Ini bisa lepas copot ya Ini lepas copot Tidur misalnya Dia buka bisa Bisa Atau sebaiknya saat tidur Dipakai dong Pakai betul Oh oke Ini alat lepasannya Nah ini kan Kasus yang tadi Ini sama pasiennya Dia catch up Bawahnya ngejar Dengan twin block ini Nah kasus berikutnya Nah ini Terus mungkin bisa Kasus-kasus ringan Ini bisa pakai alat lepasan Misrara Contohnya Gigi atasnya Cuman masuk sedikit Kita bisa dorong sedikit Gitu Kasus berikutnya Atau ya ini Yang saya bilang Cameh Tapi kita lihat Secara skeletal Rahaknya itu normal Itu kita boleh Intervensi di ini Gitu Ini yang gak boleh Ini camh Selanjutnya Nah Ini Misrara Ini kan Contoh intervensi Di awalnya lumayan Berat Menurut saya Kalau anak kecil Harus Asam Begini Ya ini karena Gigi atasnya itu Belesek Dipaksain Nah ternyata Sudah banyak penelitian Bahwa alat ini Itu Tidak signifikan Nyiksa ya Nyiksa Lumayan nyiksa Ya gitu Tapi kembali lagi Dokter itu beda-beda Kalau menurut saya Ini lumayan nyiksa Dan udah banyak penelitian Itu tidak Menyarankan Kalau kasus Maksila Belesek Maksilanya Rahak atasnya masuk Kecuali Rahak atasnya itu Posisinya normal Tulangnya Kita bicara tulang Makanya tadi Ortodont itu Tidak hanya gigi Tapi tulang Wajah Nah itu Jadi consideration Lanjut Nah ini yang Saya bilang Karena Lumayan kompleks Jadi untuk Lebih pastinya Harus ada Konsultasi Dengan Spesialis Ortodonti itu Sekarang Nah menarik ya Tadi Karena di awal Saya sendiri Pikirannya Ya orto itu Ya adalah Kalau gigi Ternyata Betul Kompleks itu Banyak ya Baik Oke Mungkin kita mulai Ke sesi pertanyaan Atau gimana Atau mungkin Dok ada tips Tips gak di Gimana caranya Supaya Apa ya Kan ada kebiasaan Anak-anak nih Yang gak sadar Gitu ya Kira-kira Ada Tips gak dari dokter Betul Misra Rai Itu Bagus sekali Pertanyaannya Jadi Ini buat Orang tua Juga Iya biar Aware di rumah Salah satu Cara Untuk mencegah Istilah susunan Gigi itu Supaya tetap rapi Dan tidak bertambah Buru itu Ada beberapa Kebiasaan Anak itu harus Dirubah Dihilangin Contohnya Kamsaking Isap jempol Itu akan Menyebabkan gigi Atas Atasnya maju Bawanya Masuk Terus Misalnya Suka gigit pulpen Nanti kebuka Daerah yang suka gigit itu Dia akan open Atau Misalnya Ini Lidahnya suka dimaju-majuin Itu akan bikin Open bite Kita bilang Gigitan depannya itu Gak gigit Atau Gambar selanjutnya Nah itu Ini namanya Tang trust Yang tadi Lidah dijulur-julurin Nanti gigi depannya Gak akan gigit Atas sama bawah Berikutnya Nama ini Misrara Kalau bibirnya Suka Gigit Betul Bibir bawah Iya Jadi kebiasaan-biasaan itu Harus dihilangkan Kalau dari Makan dok Ada gak Tips gitu Pasti kalau makan Sebaiknya Normal aja Atau jangan Sering makan gigi Depan gitu Nah ini kalau makan Ini ada penelitian nih Bahwa Anak itu yang suka Makan snack Sebelum tidur Ini berkaitan Tidak langsung Tapi ada kaitannya Jangka panjang ya Iya itu akan menyebabkan Giginya itu Gampang Lubang Karena ada Gastro-reflex Reflex Misalnya anak makan snack Malam-malam Terus tidur Nah ini ada Cairan yang akan Balik sedikit Sebenarnya masuk ke mulut Dan itu Akan bikin gigi Gigi berlubang Nah gigi udah berlubang Tanggal gigi ini Mulai berantak Karena susunannya Gak teratur Jadi memang sebaiknya Saat menjelang tidur Sudah dipastikan Tidak makan apa-apa lagi Gitu ya dok ya Makanya kan ada Sering kebiasaan Ayo sebelum tidur Sikat gigi dulu Iya Dilihat ada cepilan Amat Jadi sebaiknya Memang benar-benar Dihilangkan ya Kebiasaan makan Menjelang tidur Nah kayak gitu Mungkin kebiasaan Apa namanya tadi Gigit pulpen Itu harus dihilangkan Begitu Baik Mungkin ada pertanyaan Kita lihat Kembali mengingatkan lagi nih Bagi Mami Dedy di rumah Jangan lupa Untuk Apa ya Bertanya Nanti kita ada Giveaway Untuk tiga penanya terbaik Nah dok Kira-kira Apa sih Makanan Tadi kan mungkin Snack ya Dalam hari-hari Sebelum tidur tuh Kayak Ada gak sih Makanan Dan minuman Yang memang Harus dihindari Demi Menjaga Gigi Itu tidak gampang Rusak Tidak gampang Keropos Jadi kan Anak di sekolah nih Ada snack time Ada lunch time Jadi sebaiknya Apa nih Makanan dan minuman Yang harus dihindari Anak-anak Jadi kita Mami-mami tau nih Oh besok Buat snack time Sebaiknya jangan ini Gitu Kalau Udah pasti Makanan Manis itu Dihindari Tapi kalau Saya sendiri Maksudnya kita Jangan terlalu kaku juga Jangan terlalu ekstrim Gak boleh Iya Tetep Iya gak apa-apa Tapi ya tetep Sikat gigi Dalam kadar yang Ya kadar Sikat gigi itu penting Iya Itu sih Jadi jangan Terus Gak boleh Nah itu anak Itu bisa-bisa Di belakang kita Gak boleh makan permen Begitu ibunya Gak ada Itu bener kan ya Miss ya Jadi Jangan terlalu kaku Ya itu Kalau menurut saya Yang paling penting itu Kebersihan gigi Kebersihan gigi Betul Iya itu Kalau bisa Bagus Tapi kan susah Idealnya Nyuruh anak Berapa kali sih Kalau orang Bener gitu Pagi Minimal Sehari dua kali Lebih dari itu Kan kadang orang Punya kebiasaan Kalau kayak saya pribadi Pokoknya Biar gak lupa Saya mandi Saya sikat gigi Jadi kayak Mandi pagi Abis sikat gigi Eh terus sarapan Apa sebaiknya Sebenarnya Sarapan bulu Atau Abis itu Sikat gigi Idealnya gimana Idealnya sarapan dulu Oke jadi Harusnya Saat mandi Saya sikat gigi Gak apa-apa sih Kalau Kita ke Korea itu Lihat orang Korea itu Concern banget Iya Kalau kita ke toilet Semuanya Itu gak apa-apa Sebenarnya menurut saya Harus dicontoh Jadi gak ada batasan Sikat gigi itu dua kali Lebih itu gak masalah Bisa bikin kropos Enggak Itu mitos Enggak Terus Dok ini mungkin Buat pengetahuan aja Ini kan sekarang Pasta gigi ini banyak nih Ada yang Semakin busanya banyak Katanya semakin Melindungi gigi Atau Ada yang agak Mahalan dikit Busanya dikit Nah dari dokter sendiri Ada Masukan gak Maksudnya sebaiknya Pasta gigi yang seperti Apa sih yang baik Untuk kesehatan gigi Ini udah Udah banyak ya Miss Penelitian ya Pasta gigi itu Tidak Berpengaruh Signifikan Oh gitu ya Berarti iklan itu Kok kayak Melindungi gigi Kalau sensitif Mungkin Berpengaruh Emang benar Melindungi Cuman Untuk kebersihan Itu Gak banyak bedanya Itu udah banyak Penelitiannya Jadi sebenarnya Sama aja Yang penting Rajin aja Yang penting rajin Sama caranya Mungkin ya Yang benar Gitu ya Oke Baik Sudah banyak sekali Bahasan yang kita bahas Sore hari ini Nah kita mau Membahas nih Tentang Mitos Atau fakta Kesehatan gigi Yuk kita lihat Nah katanya Kawat gigi itu Selalu menyakitkan Mitos Atau fakta Untuk Kalau kawat gigi sih Minggu Sampai sebulan pertama Mungkin akan Ada discomfort Tidak nyaman ya Betul Tidak nyaman Kita harus jujur Bukan berarti Pakai kawat Oh enggak Enggak ada Tapi itu kita harus Inform memang Kayak misalnya Betul itu Beauty is pain Ada harga yang harus dibayar Betul Iya Betul Jadi memang Sebenarnya Agak sakit Agak ya Betul Kayak kan dibilang Tidak sakit pun Nanti bohong banget Gitu Ada ketidak nyamanan Tapi itu Hanya sekitar Satu bulan Kemungkinan Atau lihat kondisi Anaknya Betul itu Berbeda-beda sih Tapi secara Garis besar Paling sebulan pertama Oke Kalau saya bilang Miss gak sakit Nah itu bohong Bohong ya Malah bisa backfire Wah dokternya Bohong nih Gini-gini Nah Oke Mitos Atau fakta selanjutnya Bentar dok Kawat gigi Hanya untuk remaja Mitos atau fakta Mitos ya Tadi kan Oke Untuk Ortodonti itu Tidak ada Batasan umur Umur berapapun Bisa Asal Kesehatan Jaringannya itu Baik Mau 50 60 itu Gak masalah Jadi tidak Terus perawatan Kawat gigi Atau Ortodonti Pokoknya berhubungan Ke dokter gigi Selalu mahal Nah ini harus Tau sih Mau ke klinik mana Oh iya Kalau Audi bisa Bisa dibicarakan Secara kekeluargaan Oke Kemudian banyak Tantangan makan Saat Mengikuti Atau menjalani perawatan Iya Kalau kita ngomong Kawat gigi Secara general Emang ada makanan Yang harus didari Kayak Permen Popcorn Kerupuk Makanan yang lengket-lengket Terus makan itu Kalau bisa di Split Dicacah Gak bisa Seperti dulu Untuk awal-awal Begitu Karena itu bisa Berpotensi Bikin Kawat itu Bracketnya lepas Oke Kemudian Ada lagi Setelah Kawat gigi Dilepas Perawatan Selesai Nah ini Setelah Kawat gigi Kita harus pakai Retainer Jadi Retainer itu Buat ngejaga Karena gigi itu Tanpa dikawat pun Dia bergerak Sebenarnya Betul Contohnya Kalau orang Gigi bawahnya itu Hilang Gigi atasnya Pasti turun Jadi begitu Bukan berarti Setelah Iya Setelah Kawat gigi Selesai Enggak Kita harus jaga Dengan retainer itu Seumur hidup Oke Dan yang terakhir Kawat gigi Akan Mengubah Bentuk Wajah anak Nah itu Kalau Kita ngomongin Anak Yaitu Karena anak ini Masih ada Tumbuh kembangnya Jadi Bukan berarti Dari kawat gigi Banyak faktor Tapi kalau kita bilang Adult Misalnya Adult yang giginya Maju Itu bisa Merubah wajah Dengan dimundurin Gitu Emang bisa Jadi kalau orang bilang Ini kayaknya lebih tirus Ya bisa jadi Bisa jadi Tiga gigi Cabut Itu mundurin Iya Ngaruh ya dok ya Langsung kelihatan tirus Baik Kita Ke sesi selanjutnya Dimana Sudah ada Ada ratusan pertanyaan Di handphone saya dok Cuma mungkin Nanti akan saya sortir ya Mana pertanyaan yang Karena kalau Ini kita bisa Dua hari Membahas Tanyaan ini Baik Saya ingatkan kembali Untuk Mami & Daddy Yang ada di rumah Bahwa akan ada Giveaway Berupa e-voucher Potongan harga Rp500.000 Khusus Treatment Kawat gigi Atau ortodenti Dari Audi Dental Clinic Dan nama pemenang Nanti akan saya umumkan Di akhir podcast ini Dan langsung saja Kita ke Pertanyaan pertama Baik dari Nanang di Surabaya Pertanyaannya Pertama Dampak apa yang terjadi Jika sembarangan Memasang kawat gigi Untuk anak Dan yang kedua Apakah kawat gigi Akan mengubah Garis rahang pada anak Kalau itu Tadi sebenarnya Sudah terjawab ya Nomor dua Nah nomor satu Dampak apa yang terjadi Jika sembarang Memasang kawat gigi Untuk anak Dampaknya apa Iya Biasanya Dokter yang Kurang pengalaman Biasanya dia Taunya kawat itu Satu jenis doang Contohnya Nah itu Kalau gak hati-hati Gigi bisa flaring Bisa Terlalu maju Terlalu maju Jadi Kalau di ilmu Orta Donti Kita belajar tuh Gigitan itu Idealnya Sudutnya berapa Kayak gitu-gitu Diukur ya dok Diukur iya Jadi kalau Terlalu Misalnya terlalu Tongkos begini Akhirnya kan Ini lebih rentan Gigi ini Bisa goyang Dan sebagainya Dan Saya juga Sekarang kan banyak tuh DIY Liner Apa-apa Nah itu Iya mas aku sendiri gitu ya Iya ada yang nekat Gitu-gitu Itu Ngeri sih Atau yang Udah nih kita ikut Misalnya Liner kita ikut Komputer aja Nah ini saya balikin nih Pertanyaannya Misalnya Misrara berani gak Naik pesawat Tanpa pilot Enggak Nah Jadi sama Tetap semua perawatan itu Harus Ada supervisinya Betul Gitu Bukan berarti Oh ini Liner nih Komputer Udah pasti beres Belum tentu Karena banyak faktor itu Yang harus diperhatikan Dan itu mungkin juga Masalah kebersihan ya Tadi kita ngomong Misalnya Kawat pada anak Kalaupun dipasang Bener-bener Jaga kebersihannya Karena gigi permanen itu Enggak akan diganti lagi Karena dengan kawat gigi itu Potensi untuk Istilahnya sisa makanan itu Nyangkut Betul Itu lebih gede Nah itu yang harus Diperhatikan Oke Baik tadi Kalau yang kedua Itu mengubah Garis rahang Jelas ya dok ya Tadi Apakah Itu kalian dewasa dok Kalau anak-anak Atau juga mengubah Garis rahang Anak itu Selama ini sih Penelitian sih Ya itu tergantung Case ya Kalau tadi yang tonggos itu Kalau kita pasang Twin block Itu bisa emang Merubah rahangnya Gitu Iya case by case sih Berarti jawabannya Kemungkinan bisa Oke pertanyaan kedua Dari Bapak Thomas Di Tangerang Pada cucu saya Garis Eh sorry Pada cucu saya Gigi Baris bawah Depan itu Menjorok ke dalam Berarti Gigi bawah Ke dalam Ke dalam Itu akibat dari Suka menggigit Bibir bagian bawah Dengan Gigi atas Jadi kayak Iya Yang tadi saya Saya mau praktekin Nanti takut Iya betul Nah Yang saya tanyakan Gimana solusinya Apa yang harus dilakukan Supaya gigi depan Bagian bawah Normal Normal Kembali Yang pasti pertama Pak Thomas itu Dihilangin dulu Kebiasaannya Iya Diajarin anaknya Kalau Saya sih sama anak saya Saya tunjukin nih Kau mau nih Tonggos begini Anak saya juga Iya Anak saya juga Suka begitu dulu Iya gitu ya Saya Jangan Paling kita beri Arahan Jangan Dirubah kebiasaannya Kamu mau nih giginya Kayak gini gitu ya Betul Mungkin cara pintas gitu Betul Yang kedua Paling kalau Lebih pastinya Itu bisa konsultasi Sama kita Ortodonti Di Audi klinik Belum Tentu itu dirawat Tapi paling gak Ada gambaran Kasih solusi Iya Kebiasaan Kebiasaan apa Betul Jadi Yang bisa dilakukan sekarang sih Kebiasaan itu Dihilangkan Sesegera mungkin Tapi bisa ya Berarti Ke dokter Aldo Untuk Bisa Ke saya Ke siapapun Itu boleh Kita Iya ortodonti ya Di Audi ya Tapi yang pasti Kita pasti kasih Jawaban yang Jujur Ini sebaiknya Diapain Baik Oke Kemudian dari Pak Mario Masih di Tangerang Bagaimana cara Mengatasi Masalah darurat Seperti Kawat gigi yang patah Atau rasa Tidak nyaman Yang tiba-tiba Mungkin kayak Nusuk ya Kalau pengalaman saya Itu pernah Iya Jadi Kalau nusuk Itu bisa pakai Wax Pak Mario Bisa pakai Wax Ditempelin Jadi emang Kalau Udah pakai Breket itu Emang harus siap Wax Jadi wax Kita tempelin Yang tajam Itu Solusi sementara Seperti itu Betul Atau misalnya Maaf gitu Patah di depan Juga sama Dikasih wax juga Betul Dikasih wax dulu Gitu Oke Wax itu masih kayak lilin Betul lilin Iya Liliin kita tempel Liliin biasa yang di rumah Ada Enggak Ada khusus yang Liliin di rumah Maka lilin Itu ada khusus bagi Ada khusus wax Berarti dia siap sedia dong Di rumah beli Atau Nanti mungkin dokter kasih kali ya Iya Kalau ke dokter Aldo Mungkin yang Berikutnya mungkin Kalau dokternya lupa Mungkin ya Itu minta dipasangi stopper 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 Biar kawatnya gak lari-lari Iya Kadang kawat kan suka Bisa dimana aja sih Dia tuh buat naam Kawat kan bisa lari-lari kadang Nah itu bisa Mungkin Dok minta kalung dong Ditambahin Gitu ya Iya itu Oke Kemudian ada Ibu Ita di Bogor Sore dok Saya izin bertanya Anak saya 10 tahun Gigi tidak beraturan Tetapi sempat disarankan oleh dokter gigi Kalau sekarang tidak boleh usia di bawah 10 tahun Katanya harus usia 15 tahun Sementara tadi dokter bilang Bisa lebih awal Tapi tadi contoh kasus Kalau dipakai behel lebih awal Harus 2 kali penanganan Jadi yang betul Sebaiknya lebih dini atau nanti saja Karena pertimbangan rahang bisa membesar Sesuai umur Iya Tadi kayaknya kasus yang Anak kembar tadi ya Iya betul Bu Ita Jadi Ya itu Case by case Emang Emang bener kalau Yang tadi saya bilang Ada Kemungkinan Consnya Kalau perawatan terlalu awal Itu kalau kita lihat Kecenderungan Misalnya rahang ini Misalnya camah Itu ada kecenderungan Dia akan terus tuh Sampai growth tuh berakhir Tapi kalau yang mungkin profilnya itu Flat lurus Nah itu kemungkinan Dia tidak akan banyak perubahan Begitu Jadi Sebaiknya ya itu konsultasi Sama dokter ortunya Kalau emang Pasti dia kan dokter yang memberi pertimbangan Kenapa gak sekarang Itu sebaiknya di Kita ikutin aja Sebaiknya ke Audi ya dok Betul Jadi maksudnya gini ya Mungkin Mami tadi Ita Iya Bu Ita Jadi Lihat kasusnya juga ya Iya liat kasus ya Iya Gak harus Gak harus betul Gak harus Kok jelek ini Gak beraturan Terus pasang kawat Nah itu belum Belum tentu harus begitu Iya Harus ketemu dokter yang jujur Sebenarnya Betul Jadi bisa memastikan Ini perlu atau Enggak Betul Baik selanjutnya ada Ibu Mega Di BSD Dokter Aldo Anak saya 5 tahun Laki-laki Kalau tidur Suka gertak-gertak Giginya dari sejak kecil Apakah itu berbahaya Apa dampak ke depannya dok Bagaimana menghentikan Habit itu ya dok Karena dia tidak sadar Terima kasih dok Jadi kayak Betul Gikit gigi Betul Itu kita bilang Bruxism Atau Gnasing Cheat Atau apa itu Bruxism Jadi bunyi-bunyi Kertak-kertak Nah itu Mungkin Kalau anak itu Dia ada faktor Anunya juga ya Excitement Terlalu excited Itu bisa berpengaruh Jadi malamnya itu Kayak kelebihan tenaga Atau kecapeannya Nah Mungkin ada faktor lain juga Kalau giginya ada yang tanggal duluan Itu terbukti Penelitian itu ngomong Kalau gigi Ada yang udah tanggal duluan Itu ada kemungkinan Buat retek-retek itu Lebih besar Gitu Tapi selama Masih umur 5 sih Saya rasa Jangan terlalu khawatir ya Kan belum gigi permanen juga Nanti diobservasi aja bu Kedepannya gimana Iya Jadi tenang aja Jadi itu hal biasa ya Maksudnya Ada beberapa yang Kalau anak kecil Iya Betul Kalau terlalu capek Atau Mungkin lagi sebel Itu anak Kayak Gitu gitu ya Oke Baik Ini Mungkin dokter ada Ada Apa namanya Pesan-pesan gitu Ke mami-mami Dedi di rumah Terkait dengan Orthodonti ini Paling yang Pesan saya sih Yang tadi itu ya Karena Ini kan lumayan Kompleks Jadi saya Kita tadi cuman Beri gambaran aja Bahwa Perawatan itu Orthodonti itu Yang tadi Outcome-nya Kalau konsultasi itu Bisa tiga Bisa Biarin aja Bisa lihat ke depan Bisa ditunggu Dilakukan sekarang juga Jadi kalau emang ada Misalnya orang tuanya Panik Atau apa itu Boleh Konsultasi aja dulu Karena banyak banget Faktor-faktor disini Yang Istilahnya berpengaruh Apa harus Dilakukan sekarang Apa ditunda Seperti yang saya bilang tadi Kayak kita harus lihat Anaknya juga Ada anak yang Umur sembilan Keliatannya udah siap Mentalnya udah bagus Gitu Ada anak yang umur sembilan Keliatannya kok Dia belum siap nih anak Nah itu kan harus Diperhatikan juga Dan case by case Contohnya Kalau Nah ini Kita bisa juga Ada kiriman Dari dokter gigi anak Misalnya Ini keliatannya Taringnya gak bisa keluar Itu kita bisa Kasih tempat Oh tapi ada ya kasus Ada Ada Taringnya gak keluar Keliatannya Prediksi Dari dokter gigi anak Pemukuinan ini Tidak keluar Bisa gak Dibantuin tersebut Itu kita bisa lakukan Jadi Paling ya saran saya Itu konsultasi dulu Gitu Nah dokter Ardo Kalau di dental Audi dental Klinik ini Memang hanya menang nih Anak atau semua Saya hanya Kawat gigi Oh saya hanya kawat gigi Khususus kawat gigi ya Iya segala usia Tapi kawat gigi Iya Berarti Anak maupun Dewasa ya Betul Oke Baik Ini Tanpa terasa ya Kita sudah Satu jam Ngobrol Jadi terima kasih banyak Dokter Ardo Yang sudah Mau meluangkan Waktunya hari ini Dan sungguh Menjadi berkat Gitu ya Buat kami Buat mami-mami Dedi di rumah Dan thank you Buat mami-dedi Yang sudah setia Menonton Dari awal podcast Ini sampai akhir Jadi Banyak banget Yang sudah kita bahas Hari ini Dan Mohon maaf Kalau masih Mungkin ada pertanyaan Yang belum sempat Kami jawab Karena keterbatasan Waktu Nanti mungkin bisa bertanya Langsung mengunjungi Audi Dental Clinic ya Di Garing Serpong Letaknya di dekat Ruko Alexandrit Depannya Suma SMS SMS ya Atau mungkin ada IG-nya gak ya Ada ya IG-nya apa Dok Atau Audi Dental Audi Dental Nah nanti Mami bisa follow Audi Dental Untuk bisa Tanya Dan Janjian misalnya Mau tanya Jadwal Baik Bagi Mami dan Daddy Juga yang mungkin Tertarik dengan Stella Maris Bisa menghubungi kami Di nomor 0878 7278 5231 Dengan format Nama Usia Anak Dan Pertanyaan Baik Akhirnya Ini yang ditunggu-tunggu Dok Bahwa Seperti janji Kita di awal Peserta Yang beruntung Ini akan ada Pengumuman-pemenang giveaway Berupai voucher Potongan 500 ribu Khusus Treatment Kawat gigi Dari Audi Dental Klinik Dan Pemenangnya adalah Teng-tereng Nggak ada musiknya ya Oke saya musik sendiri ya Ibu Mega Dari BSD Selamat Ibu Mega Ibu Ita Dari Bogor Yang kedua Dan yang ketiga Aku nggak tahu Ini ibu atau bapak Tapi yang pasti Nanang Dari Surabaya Selamat ya Nanti Tim Marketing Communication Atau tim Markom Dari Stella Maris Akan menghubungi Mami dan Dedy Sesuai dengan Nomor telepon Yang tadi Sudah didaftarkan Jadi pastikan Nomor WA Yang diberikan Terdaftar Dan dapat dihubungi Oleh tim Markom Dan Mungkin Saya mau sedikit Sampaikan Buat Mami dan Dedy Dan Stella Marian Semua Jadi Stella Maris Sudah bekerja sama Dengan Audi Dental Clinic Jadi Stella Marian Hanya menunjukkan Kartu Identitas Kayak gini Dan bisa Mendapatkan Promo Spesial Jadi Pastikan Kalian tunjukkan Kartu Identitas Kalian Bahwa kalian Adalah Stella Marian Maka akan Mendapatkan Promo Spesial Baik Voucher Jangan Lupa ya Jangan sedih Mungkin ada Tadi yang Di Surabaya Ya Saya hanya Ke Gading Serpong No Voucher ini Bisa digunakan Di Audi Dental Clinic Semua cabang Jadi gak harus Di Gading Serpong Di Surabaya Ada kan dok ya Ada Oke selamat ya Pak Nanang Nanti di Surabaya Bisa kunjungi Audi Dental Clinic Baik Nantikan Podcast Tema Talk Minggu depan Setiap hari Jumat Jam 3 sore Bersama narasumber Narasumber yang Credible Dan Host KC Pastinya Jadi jangan sampai Ketinggalan Dan tidak daftar Karena Nonton podcast ini Gratis Free Dan banyak ilmu Oke Baik Dapatkan informasi Terbaru juga Tentang podcast Dan sekolah Stella Maris Di Instagram Pastikan kalian Follow di At Stella Maris Dot S.C.H Jadi akhir kata Saya Misrara Dan Dokter Dr. Aldo Pamit undur diri Dan See you on the next podcast Bye Bye Terima kasih Kami bangsa di dunia dengan menyaksikan kemerdekaan di dunia Hal-hal yang memenai pembunuhan kekuatan dan lain-lain Diterima kasih telah menonton dan teman teman yang setuju kekuatan Jakarta 7.08.1945 Apakah teman manusia Indonesia, Tukarno, Asak Terima kasih telah menonton